1. KAMIS 18 MART SIANG KEJASAAN NEGERI LEPONG Merilis pengembangan kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPR di Lepong di mana mantan ketua DPRD berinisial TRP menyerahkan uang titipan sebesar 1,3 miliar rupiah. Penyerahan uang titipan ini dilakukan langsung mantan ketua kepada Jaksah penyidik kejari Lebong. Meski demikian, Jaksah memastikan kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016 atas LHP BPKRI tahun 2017 tetap berlanjut. Hal ini disampaikan kajari Lebong Arief Indrah Kusumah Adi dalam rilisnya kepada Awak Media. Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan piksus jadi ini berupa uang titipan yang nanti dijadikan sebagai uang pengganti tegas Arief. Putri Wulandari melaporkan. Jadi status uang yang dikembalikan ini sebagai barang bukti atau gimana ya Pak? Tadi saya ulangi ya, ini adalah uang titipan sebagai uang pengganti nanti. Kalau bapak-bapak semua itu tahu nanti di undang-undang titipan kan jelas ada uang pengganti sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.